M.Tek peduli COVID-19 kembali menyebarkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga di sekitar transmisi kamis pagi. Sebanyak 150 paket bahan pokok juga didistribusikan tim transmisi SCTV Aceh di Perkampungan Gugajah, Kecamatan Darul Imara, Kabupaten Aceh Besar. Bantuan bahan pokok berupa beras, minyak goreng, dan susu kental manis ini diantar langsung karyawan transmisi ke rumah para penerima. Letak rumah warga yang agak terpencil mengharuskan tim menggunakan sepeda motor. Kedatangan tim transmisi mengagetkan warga karena mereka tak diberitahukan sebelumnya akan ada paket bantuan seperti diakui oleh Amir, seorang warga duafa di desa Gugajah. Kepada SCTV ini ya terima kasih banyaklah atas bantuannya. Kami yang terdampak COVID-19 ini sangat besar terima kasih kami kepada. Ya kami nggak nyangka tapi atas bantuan ini kami ya sangat berterima kasihlah atas bantuan ini. Kami sangat berterima kasih. Penyerahan bantuan dari pintu ke pintu ini dilakukan untuk menghindari kerumunan warga. Tim transmisi pun berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya dengan didampingi aparat gampung setempat. Salma adalah warga Gugajah lainnya yang menerima bantuan MTEK peduli COVID-19, YPP, SCTV Indusiar, dan Bukalapak. Salma yang kesulitan berkomunikasi ini juga merasa senang mendapatkan bantuan. Tak kenal lelah tim transmisi berpindah ke rumah lain. Sasarannya masih warga miskin yang hidup serba kekurangan dan terdampak pandemi COVID-19. Arnis, Kepala Dusun yang juga imum Gugajah, menyerahkan bantuan kepada warganya. Arnis mengharapkan MTEK Group, YPP, SCTV Indusiar, dan Bukalapak bisa bekerjasama pada waktu lainnya. Yang tak terhingga kami ucapkan kepada YPP, SCTV Indusiar, Bukalapak, Semoga warga yang menerima dapat mempaang, dapat dipergunakan kepada yang memang yang membutuhkannya, yang dampak COVID-19. Dan juga apresiasi yang paling tinggi kami berikan kepada kami sebagai aparatur kampung, untuk YPP Indusiar, semoga ke depan bisa bekerjasama seperti yang kita harapkan seperti sekarang ini. Tidak hanya warga yang merasa bahagia, transmisi SCTV Aceh pun senang bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan dan terdampak COVID-19. Adi Iskandar, Kepala Transmisi SCTV Aceh, berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat dan meringankan sedikit beban hidup warga. Transmisi SCTV secepatnya menuntaskan pembagian bantuan pemirsa SCTV Indusiar dan Bukalapak, agar warga bisa terbantu. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Terima kasih.